selamat menikmati seperti tadi, kali ini kita mau sharing tutorial cara membuat sengenit kemarin ada yang request untuk membuat tutorial cara membuat sengenit seperti yang di intro tadi, sudah dilihat jadi nanti disini kita akan sharing caranya nanti kita akan edit ya edit menggunakan blender nah disini saya pakainya blender versi terbaru ya versi 3.0 karena dari steamnya ya ini update dari steamnya jadi versi terbaru mungkin untuk yang versi-versi yang lain sama ya untuk langkah-langkahnya jadi simak aja disini sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan juga icon loncengnya biar kalau ada video terbaru kalian gak ketinggalan oke disini yang pertama seperti biasa kita buat base patch-nya dulu disini yang dipakai buat edit mode-nya nanti nah disini kita bikin hookup ya flare hookup untuk model locatornya nanti nah disini di base patch ini kita bikin folder seperti urutan di versi game-nya ya di 1.4.3 itu kan di unit hookup vehicle flare nah disini kita bikin kurang lebih seperti ini jadi send genit L send genit R ini penamaan saya pakai seperti ini ya untuk kalian namanya bebas nanti mau pakai nama apa gitu yang penting mudah diingat dan gampang ya nah disini ini kita lihat nah nanti kita bikin 3 step ini gedein aja ya biar kelihatan nah ini kita bikin 3 step ya disini kita lihat ada R send genit 1 2 3 begitu juga yang L sama 1 2 3 nah nanti di biar ada efek kedip-kedipnya seperti biasa ini kita pakai blink pattern disini ya yang pakai XXX itu ya jadi X min X min nah ini untuk min itu mati X itu nyala nah jadi dari ketiga ketiga flare ini nyalanya di selang-seling guys nah disini kan nyala mati nyala mati-mati-mati nah disini mati-mati nyala disini mati-mati-mati nyala nah jadi ketika yang satu nyala yang ini mati ketika ini mati nanti ini nyala terus juga yang berikutnya lagi nah jadi nanti ada efek kedip-nya gitu ya jadi nyalanya bergantian jadi nanti ada efek kedip kayak send genit gitu nah untung untuk blink step length-nya ini kalian sesuaikan dengan base mode-nya ya karena disini saya pakai base dari bawaannya saya coba dari truk bawaan nah disini udah ada base yang saya ekstrak nah disini kita lihat untuk dev interiornya dev vehicle truck nah misalnya kita mau ngedit yang mana nih misalnya dev ya kita lihat dev interior nah kita lihat di animation animation suite kita buka disini nah kita lihat yang nama ini guys blink delay blink delay itu untuk kecepatan sendnya ya kecepatan send normalnya ini 0,351 nah kalau pengen dibikin cepat doang bisa ini dikecilin angka ini cuma gak ada efek yang blink-blinknya nah makanya disini kita bikin blink-blink ini tapi blink step length-nya ini juga harus disesuaikan karena untuk normalnya ya untuk normalnya dari mode yang kita edit adalah 0,351 jadi nanti kita pakai kalkulator guys biar apa namanya ini biar step step per step nya ini pas jadi kita hitung jadi jangan lupa nih kalian harus lihat di def interior dari mode yang kalian edit nanti di animation suite kita lihat untuk blink delay nya blinker delay nanti angka ini kita bagi dengan jumlah step ininya step blink nya ini ada berapa nanti nilai tadi dibagi dengan nilai ini nanti jadinya untuk blink step length disini nah karena disini kita 3 3 kita bikin 3 berarti 2 aja 2 step kali 3 6 ditambah 1 buat matinya berarti 7 nah berarti disini kita pakai kalkulator 0 351 dibagi 7 hasilnya 0.05 0.050 jadi diambil 3 angka gini di belakang 0.050 kita lihat blink disini itu kan sama 0.050 nah ini untuk blink apa namanya ini per step nya oke jika kalian sudah bikin sama yang left nya juga sama dibikin seperti itu oke kalau udah ini kita close dulu nah mana tadi send genit nah ini unit tock up vehicle flare nah ini kita sudah punya 2 flare ini selanjutnya karena kita ingin ngedit eh apa ingin mengimport base nya ke blender jadi jangan lupa untuk yang unit unit hookup dari bawaannya ini kita copy ke base pad nya jadi nanti biar model locator yang ada di di mobil ya kayak lampu sen model flare flare yang lain itu kayak partikel partikel itu tidak hilang nah pertama seperti biasa ini kita set dulu ke oke ke send genit yang tadi yang kita bikin ini base pad yang kita bikin kemudian unit hookup dia udah ini ya udah biasanya udah otomatis ya nyambung kesini cuma kalau belum kita sesuaikan lagi di base pad tadi unit hookup nah ini selected generi nah nanti udah terset disini selanjutnya kita import model yang mau kita edit nah disini saya pakai model bawaan aja dari truck daft kita import aja ke blender kita tunggu guys oke ini udah masuk nah ini untuk screencast nya lihat disini ini modelnya udah masuk kita hide dulu nih yang lain nah kita sama yang ini model locator ini kita tekan shift kita klik nah jadi fungsi dari unit hookup ini kalau di setting itu biar flare flare yang kayak di lampu ini kayak lampu scene ini terus ada juga wheel partikel juga itu biar gak error nanti di gamenya jadi biasanya kalau unit hookup dari base nya gak di setting itu nanti lampu-lampu itu kadang ada yang mati nah nanti kita edit di bagian scene sini ya scene kanan dan kiri sini nah kita copy aja dari model locator ini yang scene ini kita lihat disini kan ada ini flare untuk lblinker jadi scene sebelah kiri nah ini kita copy aja shift d nah kemudian ini kita edit aja biar gampang scene scene ini sebelah mana kiri ya scene l1 gitu misalnya mana tadi nah ini scene l1 kemudian kita copy lagi kemudian rename jadi scene l2 jadi ini 1 2 karena tadi kita bikin 3 step jadi kita copy yang ketiga nah disini ada scene 1 2 3 kemudian yang scene 1 ini nah kalau untuk ini di refresh dulu ya ini biar kalau kita masukin flare yang baru itu bisa kebaca ini kita urutin ya dari scene l1 ini kita ganti disininya kita cari tadi kita namanya apa ya sen mana ya sen genit sen 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 mananya kita copy aja dari sini ya namanya nah ini kan namanya ini ya ini kita copy biar gampang nyarinya kita paste disini nah ini flare l ya karena ini sebelah kiri kita cari yang l l sen genit 1 oke kemudian ini kita copy lagi biar mudah nanti nyarinya kita paste disini l sen genit 2 kemudian yang 3 juga sama l 3 jadi sesuai flare yang kita edit tadi 1 2 3 nah ini posisinya terlalu keluar kita agak masukkan aja ke dalam oke kemudian yang sebelah kanan sama kita copy 1 kemudian rename mana nih ini ini berarti sen R 1 karena ini sebelah kanan ya jadi sen R 1 kemudian kita copy sen R 2 copy lagi sen R 3 sama sama untuk unit tukapnya ini juga ya kita R ya flare R kalau R kan berarti kanan 1 R 2 ini yang R 3 oke ini juga sama kita geser biar enggak di luar gitu ya guys oke kalau udah selanjutnya tinggal kita export atau di pack mode sekalian juga boleh ya tadi vehicle truck daft nah disini untuk default export kemudian namanya apa nih misalnya daft genit daft genit oke kalau udah kita pack mode oke disini udah selesai yaudah di pack mode selanjutnya ini kita close aja kita lihat di folder mode nah disini ada ya daft genit daft genit ship nah jadi ini berarti udah masuk nih untuk apa namanya mode nya nah selanjutnya kita tes di game di game nih guys oke nah selanjutnya kita tes di game jangan lupa untuk mod nya kita aktifin ya ini daft genit nah ini yang sebelumnya ya sebelumnya saya bikin non-aktifin dulu nah ini kita aktifin yang daft genit ini kemudian kita coba berhasil gak nih guys di gamenya kalau hasil videonya patah-patah mohon maaf ya kalau misalnya apa namanya untuk blinknya blinknya gak gak begitu kelihatan gitu ya nah ini kalau kalau di di saya ini kelihatan ya untuk blinknya cuma karena ya biasalah komputer PC standar ya jadi kalau sambil ngerekam biasanya blinknya gak kelihatan nah ini udah udah berhasil nih guys nah ini udah berhasil untuk membuat send genitnya oke mungkin itu aja yang bisa saya share untuk tutorialnya ya jangan lupa di share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian ini bermanfaat jangan lupa di like juga dan juga di subscribe terima kasih udah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati